Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menemui ratusan petani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam pertemuan para petani mengeluhkan, sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam hal ini Ganjar menjanjikan penambahan pupuk subsidi dan kartu tani. Calon Presiden nomor urut tiga yakni Ganjar Pranowo melakukan kampanye dengan menemui ratusan petani bawang merah di desa Kertabesuki. Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu sore. Ganjar meninjau langsung area persawahan bawang merah yang merupakan salah satu daerah sentral bawang di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Ganjar berdialog langsung dengan petani terkait masalah pemasaran penjualan bawang merah, pupuk subsidi, hingga masalah perairan dan juga BBM solar. Dalam kampanyenya, Ganjar berjanji akan memastikan penyaluran pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran melalui kartu tani. Benarnya sistem distribusi tertutup dan tepat sasaran inilah yang penting dilakukan. Maka penting saya mengingatkan pada pemangku kepentingan pupuk, saya punya data kartu tani itu bukan kartunya, itu adalah data abis petani. Siapa yang mendapatkan pupuk? Ini sama dengan cerita BLT, PKH dan sebagainya, apakah kepentingan tepat sasaran. Maka ini cerita ketidaktepat sasarannya sehingga mereka protes. Meskipun tentu saja kita minta kepada petani akan penggunaan pupuk tidak berlagi. Selain berdialog dan menyerap aspirasi para petani, Ganjar juga sempat menemui para nelayan yang ada di desa Kaliwelingi, ke Cabatan Brebes Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan menuju kediaman Ketua DPCP-DIP Brebes yakni Indra Kusuma untuk menemui relawan dan para caleg dari partai pendukungnya di wilayah Kabupaten Brebes. Agus Supramono, Semarang TV